Intro Hey dan halo teman-teman Balik lagi di JTV channel Dan di episode kali ini kita kembali lagi bermain game Marvel Snap Dan teman-teman Kali ini aku bakalan gacha varian Seperti halnya yang biasa aku lakukan Di setiap akhir musim guys Aku sudah menabung Dimana disini ada 16 total box Yang bisa kita buka guys Bercampur dengan varian-varian misteri Dari season pass yang udah aku beli guys Dan kita akan buka juga di 2 akun Untuk episode kali ini Tidak ada box dari kolektor ya teman-teman Semuanya full dari season pass dan juga varian Karena ada 1 varian juga dari push rank teman-teman Yang belum aku ambil Jadi nanti kalau kita beruntung Dan mendapatkan suatu varian yang menurut aku menarik Atau bagus nih ya Kita akan coba review juga Sekalian di gameplaynya guys ya Kartunya gimana kalau udah ditaruh tuh ke arena Oke Jadi menurut aku openingnya gitu aja udah cukup Kita akan langsung aja opening box aja teman-teman Gak usah banyak basa-basi lagi Pokoknya aku berharap dapat kartu-kartu yang variannya itu Aku sih hanya berharap mendapatkan varian-varian Kartu yang sering aku pakai aja guys Jadinya ya berguna variannya ya Walaupun jelek Gak apa-apa Yang penting jangan pixel Dan yang penting adalah kartu-kartu yang sering aku pakai Atau aku suka Langsung aja kita buka dari box yang pertama Dapat 20 booster yellow jacket Booster arrow Yang habis nanor 50 kredit Apakah booster lagi? Ya booster lagi Kita hitung guys ya Udah 3 booster 1 kredit 2 kredit 3 booster Udah 5 box nih 4 booster 4 2 ya berarti ya 5 2 Goldnya aja belum nih 5 banding 2 banding 0 Selalu sama gold Karena gak ada token kayaknya sih 5 banding 3 6 banding 3 Nah dapet gold nih 6 banding 3 Banding 1 Wow berarti 1 Kemudian di 3 Kemudian di 6 Baru dapet si goldnya Setiap 10 box Kita lihat aja nih ya Kita ulang 1 kredit Kemudian si hulk Ya kayaknya gitu dah guys Perbandingannya Jadi setiap kali kita buka 10 box Dapet gold ya Mungkin goldnya itu acak sama si varian Kalau kita gak dapet gold Kita dapetnya varian Tapi gak tau juga sih temennya Itu hanya hitunganku dari akunku ini Sekarang kita lanjut lagi Ke misteri varian Kalau ini udah pasti dapet si varian Dari kartu yang random Kita buka langsung Untuk varian yang pertama Dapet crossbone Sebenernya gak perlu crossbone Karena aku udah punya Tapi ini keren sih Hydra varian ya Ini si crossbone ini Cukup oke lah ya Menurut aku ya Apalagi aku suka banget sama Captain America Jadinya aku tuh sangat familiar Dengan Hydra Wah ini dapet keren banget Mojo Varian mojonya bisa dipake Sih temennya Buat main di Ongoing ini Cakep sih Kemudian kita lanjut lagi Disini Ada craven Wah ini juga keren Kita bintang dulu Tapi craven Kalau gak salah Aku udah punya variannya juga Kita cek lagi disini Dapet varian sangci Wah kalau ini sih Seneng banget tau guys Walaupun di akun utama tuh Sangci ku belum ini guys Belum dapet yang ini Hitam putih Atau yang kuning ya Yang gold Kita buka ini varian terakhir Di akun utamaku Langsung aja kita sikat Disini kita dapet apa Dapet atom Tapi pixel Gak apa-apa lah ya Kita tetep harus bersyukur Karena dari 5 Misteri varian Kita cuma dapet 1 yang pixel Itu sih Jarang-jarang terjadi guys Jadi aku bersyukur sih Kita lihat disini Kita akan coba review ya temennya Untuk variannya Ini dia untuk sangcinya Temen kalian bisa dapet aku udah split 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali Dan belum dapet yang gold Atau yang Apa namanya Black and white ya Dan disini untuk raven sendiri Aku udah punya varian yang venom sebenernya Cuma kita dapet lagi yang ini Yang mungkin bisa gunta ganti ya Setelah aku upgrade ke maximal level Yang si venomnya Varian venom Dan mojo ini adalah varian pertama yang aku dapetkan Jadi aku sangat seneng dapet mojo ini Sangat tertarik untuk mencobanya sih Kemudian kalau crossbone sendiri Aku udah punya ini Sebenernya CB yang udah cukup oke ya Tapi kita dapet lagi yang hydra sih Lumayan juga Disini aku tertarik banget Buat cobain Mungkin segame aja guys Buat deck Apa tuh namanya Deck Jung ya Yang pokoknya yang Ngasih-ngasih kartu minus ke lawan Dan tentunya juga menuin lokasi lawan guys Coba aku akan coba cari dulu decknya ya Yap temen-temen Langsung aja kita masuk ke overlaying gamenya Tapi disini decknya gak aku taruh ya Jadi kalian bisa cek dulu disini Dan screenshot buat decknya Deck Jung ini aku coba copy Dari winrate yang paling tinggi 57% walaupun dari 1000 game Jadi kita akan coba aja guys ya Harusnya aku udah paham sih Dari ngeliat-ngeliat kartunya Sebentar doang Karena aku sering Beberapa kali ketemu juga Sebenernya simple guys Mainin deck ini tuh Gak Gak perlu Banyak perhitungan sih Yang Pokoknya Titania kan gak ada zero di deck ini Jadi Titania nya bisa diganti yang lain guys Kalau kalian punya Titania juga boleh dipakai Tapi make sure Titania kalian itu jangan sampai jadi Mulu Susah banget ngomongnya Jangan sampai jadi milik lawan guys Oke Aku bakalan The Hood Di sebelah sini Atau kita bisa Ya The Hood aja di sebelah sini Dulu Kemudian kita bisa Debris nanti ya temen Sebenernya kita juga bisa Black Widow Aku bakalan Debris aja dulu deh Debris kita lempar Sekaligus disini kita nge-review Sangsi ya Sangsi kita dapet soalnya guys Oke keliatannya lawan kita bisa Banget mainin deck ini Udah dapet Carnage Aku dapet Mantis Aku sebenernya bisa Mojo sih temen Tapi kayak ntar aja deh ya Ya Mojo nya ntar aja guys Kita bakalan coba Carnage Kemudian Demon Titania sih Kalau dia drop 1 kartu Bakalan jadi Ini juga guys ya Ya nanti aku bisa balikin ke kartuku lagi Ketika Sebentar ini di tempat ya temennya Lawan kita snap Aku bisa gini sih Bikin dia gak bisa gerak Sebenernya aku juga bisa Titania Demon juga Temu Jo Tapi aku mau gini dulu aja Soalnya kita gak ada Viper juga guys Ada Shuri dari lawan Kita lihat disana Oke Mini Oreo disana 7 kartu dia Full Oke Sekarang kita akan coba Dengan Menggunakan Sebenernya kita Bagusnya ngincar Reveal belakangan guys ya Biar bisa Sangsi Cuma disini kanannya Kayaknya udah terlalu sulit Karena ada Shuri ya Dia bakal taruh kartunya di kanan Jadi kita prepare aja Buat Ngebut up power ya Sunspot Ya kita coba aja Spider Woman deh Kayaknya guys Kita coba Spider Woman aja Oh dia main dual lane Gila padahal dia main Shuri loh Red Skullnya 26 power Dan Widobite Oke guys disini Lawan kita udah pasti banget Bakal Taskmaster Entah Taskmasternya Ke arah mana Eh Dia gak bisa Taskmaster guys Oke ini bencana buat lawan Aku bakalan coba Mojo disini Iya aku mojo disini Kemudian Tapi kalau dia gak ada Empat kartu Kita dalam masalah sih guys Aku juga bisa gini sih sebenernya Berarti Mojo Sunspot Ini udah gak bisa dilawan ya kanannya Vipernya gak dapet sih guys Kita bakal gini aja sih Kita liat aja guys Apakah bisa berhasil Mojo kita di kiri Semoga dia drop 2 kartu Dan 2 kartu dari dia Mojonya ke trigger disana 14 power yang kita miliki Semoga bisa menutup Di sebelah kiri guys Perbedaannya sementara 12 power Dan hero dari lawan Titaninya Oh Sayang banget Cuman beda 1 power Temen temen Gemes ya Pengen coba main lagi Karena emang power kita Gak gitu kuat sih Karena cuman bisa ngedrop Mojo aja guys Di turn 6 ya Karena kita udah punya 3 kartu di lokasi itu Ya kita akan coba Segame lagi lah Aku masih penasaran Dan gatel Mungkin kalau sekarang Aku bisa menang Aku mungkin bisa Bisa aja nih Bikin videonya Di next video Aku bisa ya Jangan ini Karena gameplaynya Menarik cuy Karena aku juga punya Si sentry ya Di akun ini Jadi kita bisa main Sentry Viper Sentry kan ngasih Minus 8 void Yang bisa kita buang Ke arah lawan Dengan si Viper Vipernya tadi Gak nongol sih guys ya Jadi aku Gagal menuhin lokasi Lawan di sebelah kiri Oke Sekarang kita akan bakal Kayaknya Black Widow Aja di sebelah sini Atau di sebelah kiri sih guys Ya Nanti kalau ini Bisa penuh duluan guys Kirinya lawan Bisa penuh duluan Bisa 3 kartu lah Aku bisa Viper Nggak ngasih dia Black Widow Dia mati langkah juga guys Oh ada Atilan Kalau begitu kita lempar dulu nih Green Goblin Atau Gini ya guys ya Ini lebih value sih sebenernya Kalau enggak sih Gak gini aja Ya kita coba gini aja guys Kita kasih dia underhood Ada Lockjaw Dari lawan Dan Oh Widow Blade nya Dikocok Menjadi Killmonger Untungnya sih Killmonger nya Udah keluar ya Jadi disini Kelihatan dia main Dead Thanos Dead Atau Thanos Destroy Sang Chi udah di tangan Ada Demon Ada Sunspot juga Kita bakalan Seperti ini saja Atau kita All in di kanan Kemudian kita Octopus aja Turn 5 guys Ya kita bakal coba gini Semoga dia Nggak ada Udin ya Karena Killmonger nya Bisa kena Udin Dapet lagi dia Si Widow Blade Nah ini dia mau ngapain Mau lead sini kayaknya Harusnya sih dia lead Turn 5 nya Space Stone dari lawan Tentunya Sang Chi Nggak bisa dimainin guys Kita harus Semoga mau Octopus Aku bakal Octopus aja Karena kalau aku Debris Dan Sang Chi Itu kurang worth it ya Teman-teman di turn 5 Apakah lawan kita akan Menggunakan sesuatu Setelah menggunakan Wave nya Dia mau ngapain Pertingi ini Ayo lu Mau ngapain Dia cukup tidak Hoki ya teman-teman Karena habis ngocok Si Bite Dapet lagi si Bite Video Bite nya Dr. Doom Dari lawan Baru saja kita lihat Di sana Dan berubah menjadi Chavez Oke kita bisa Tendang Chavez nya Tentu saja akan Memberikan Kemanangan untuk kita Ketika kita bisa Tendang Chavez Dan kita dapat Titania juga Titania di kanan Harusnya ini udah aman Banget guys Kita tinggal snap aja Semoga sekali lagi Dia tidak punya kartu Killmonger yang kedua Tidak mungkin Killmonger udah keluar Kalau ada lagi sih ya Kurang ajar banget Kita kasih lagu Ganon deh Biar selalu Hero dari lawan Tetapi tidak bisa Berbuat banyak Pendangan Baduk dari Sangci Baru saja kita lihat Dan GG Well played Kita mendapatkan Kemenangan kita guys Ya satu kali menang Dan satu kali kalah Teman-teman ya Itulah dia Gameplay dari Trailer ya Trailer gameplay Dari deck junk Yang aku mainkan Kita dapat Bonus disini Satu box dari misi Yang sudah komplit Teman-teman kita akan Langsung buka aja Dapat 50 credit Lumayan Sekarang kita akan Pindah ke akun Keduaku Kita gaca lagi Di sana Oke Let's go Oke teman-teman Kita udah ada Di akun kedua aku guys Dan kayaknya Kalau sumpah Menyeh durasinya Sudah terlalu lama Aku mungkin gak akan Ada gameplay ya Di akun kedua ini Jadi kita akan Langsung aja opening 23 box total Kita akan buka Saja semuanya Yang bisa kita buka Sekarang aku udah Malas ngitung-ngitung Sedapatnya aja Credit Gold Credit Booster sekarang Credit lagi loh Gak ada booster Di akun ini Oke dapet polaris Dapet dokter Octopus Credit Swarm Absorbment 100 gold Wah itu Banyak sih coy Biasanya 50 kan Lumayan Lumayan Aku berharap sih Suatu saat nanti Ada token juga ya Disini ya Jadi buat free to play Bisa Farming token Dari sini guys Karena ini kan Kalau kita udah Sampai di level 50 Walaupun kita gak Beli season pass Kita bisa dapat Ini free Teman box ini Ya tapi namanya Box gratisan Kita mau berharap Apa sih cuy Kayak gak tau Game-game Jaman sekarang Kita langsung buka Misteri varian Yang pertama Dapat dagger Walaupun pixel Tapi yowes lah ya Bersyukurlah Pada yang kuasa Uh keren Bet Keren badai Sini Enchanters Langsung dong Pakai dong Langsung kita cari lagi Oh Dapat magneto juga Cakep banget dah Klaim lagi Aku seneng sih guys Magneto sama Enchantersnya keren Dapat game pinya keren Wah ini serba keren sih Kayaknya hoki banget Dari akun ini Masih ada satu lagi Misteri varian Kita akan coba buka Jangan pixel Dapat multiple man Ada multiple man Craven Eh bukan Craven sih Craven Di akun pertama tadi ya Multiple man Magneto ya Keren keren sih guys Multiple man ini Wajib dipake Sini Kemudian ada Kingpin Kingpin ini Walaupun Sangat sulit Dia dimainkan ya Karena udah ketahuan Banget kombonya Ada magneto Yang bisa kita upgrade ya Magneto Lumayan juga Dan Enchantersnya Keren badai Coy Ini kayak lukisan Anjir ya Alex Hurley Varian Ini udah kayak lukisan Cuy Epic banget Ya ini sayangnya Pixel ya Burik Padahal bikinnya Paling susah guys Bikin-bikin pixel Bikin itu detailnya itu Harus di zoom Zoom banget Oke temen Dan aku rasa Aku cukup puas ya Dengan gaca kali ini Kurang lebihnya itu Yang bisa aku share Temen-temen ya Kebahagiaanku ya Untuk mendapatkan Varian-varian baru ini Yang bakal aku upgrade juga ya Temen-temen Karena disini kreditku 10 ribu Temen-temen ya Jadi sampai disini dulu Untuk video kali ini Semoga terhibur Semoga bermanfaat Walaupun gak ada manfaatnya ya Cuman gaca-gaca doang Tapi yang penting Aku bikin wall 10 aja dulu deh ya Pokoknya aku ucapin Terima kasih banyak Yang nonton dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi di next video Semoga hari kalian menyenangkan Dan buat temen-temen semua yang puasa Semoga puasa kalian lancar See you di next video Bye-bye